Tim Satu Rescrim Polres Teluk Bintuni mengagalkan penyelundupan satu pucuk senjata serbu laras panjang rakitan dan satu pucuk senjata pik jenis revolver besar tanam ratus butir peluru aktif. Senjata api dan amunisi tersebut diduga hendak diselundupan ke Kabupaten Napire, Papua dari Kota Ambon melalui Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Seorang pelaku berinsial WT 34 tahun diamankan petugas. Barang ini dia dapatkan dari mana dan dia mau diarahkan ke mana ya. Tapi dia menyampaikan disini dijadikan pos ya. Aslinya dijadikan pos tempatnya untuk mengamankan diri. Barang bukti yang telah disita berupa senjata api dan amunisi, uang tunai, serta beberapa barang lainnya. Diduga senjata api tersebut akan dijual ke kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pelaku berdagangan senjata api legal daripada Jerat Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati.